Pemirsa relawan Anis Sandi menggelar apel siaga sebagai persiapan jelang penghutan suara pilkada di KAYI Jakarta pada 15 Februari nanti. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan apel siaga tersebut, kita akan bergabung bersama dengan Kezia Netania dan juru kamera Aditya Eko Utomo dari Hutan Kayu Jakarta Timur. Kezia, seperti apakah apel siaga relawan Anis Sandi ini? Silahkan menyikita sedih-sedih lagi untuk membayang kita. Ya Elisa benar sekali hari ini akan dilakukan apel siaga di kawasan Hutan Kayu dan saat ini apel baru saja dimulai. Namun memang masih menunggu kehadiran dari Anis, Cagup nomor 3 ini rencananya akan segera hadir dalam waktu 10 menit lagi ke tempat di mana saya ada saat ini. Dan memang tujuan dari apel siaga hari ini adalah untuk melepas para relawan. Di sini dihadiri sekitar 200 hingga 300 relawan GL Pro dari kawasan Hutan Kayu yang rencananya akan dilepas oleh Anis untuk menjadi mata dan wakil dari pasangan calon nomor 3 ini untuk ada di TPS masing-masing. Jadi hari ini tujuannya selain akan memaparkan visi, misi, dan program untuk terakhir kalinya dalam kampanye hari terakhir ini, Anis akan mengingatkan kembali kepada para relawan bahwa mereka adalah mata dari pasangan calon. Sehingga di hari ini di tanggal 15 Februari mereka harus mengawasi dan mengawal TPS-TPS tempat mereka berada agar tidak adanya kecurangan. Memang Elisa hari ini Anis memilih untuk melakukan kampanye dengan melakukan sosialisasi dan belusukan kepada warga di hari terakhirnya ini. Dan hari ini setelah dari Hutan Kayu, Anis dijadwalkan akan melakukan belusukan dan menghadiri pengajian bersama dengan tokoh di DPP Hidayatullah. Kemudian nanti akan dilanjutkan, nanti sore akan menghadiri acara bersama Ketua Umum Partai Idaman Romai Rama di kawasan Kalibata. Sampai nanti sore, dari tadi pagi hingga nanti sore, Anis dan juga Sandi rencananya akan menghadiri kampanye-kampanye atau belusukan-belusukan bersama dengan warga. Elisa, ini apa yang mereka siapkan untuk hari dalam pengumumutan suara nanti? Ya Elisa tentu saja yang sudah disiapkan oleh pasangan jalan nomor 3 Anis dan Sandi ini, mereka dalam masa kampanye ini, mereka selalu sudah menghimbau para relawan agar para relawan ini menjadi mata di TPS masing-masing. Sehingga mereka dapat mengawasi, kemudian mengawal TPS sehingga tidak terjadi kecurangan. Dan yang paling pasti yang sudah disiapkan adalah mereka juga sudah menghimbau para relawan ini agar yang pasti mereka tidak golput dan mencoblos di TPS tempat mereka berada. Elisa? Terima kasih Keja Netanya melaporkan langsung dari Hutang Kayu, Jakarta Timur.